Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata literasi lintas mata pelajaran tugas membuat digital storytelling Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru tentang konsep refleksivitas itu saya memahami bahwa refleksivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajarkan seseorang untuk merefleksikan dirinya Atas pengalaman yang dimiliki maupun tindakan yang dilakukan Tujuan dari refleksi ini adalah untuk mendapatkan makna dari setiap kejadian yang telah dilakukan Pemahaman baru yang lain saya juga mendapatkan pemahaman tentang naratif literasi Yang merupakan sebuah tulisan reflektif seseorang terkait perjalanan proses dalam mengembangkan diri dalam memiliki keterampilan membaca dan menulis Pertanyaan kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Literasi bagi kehidupan saya memiliki pengaruh yang sangat besar Budaya literasi yang saya memiliki dimulai dari sejak saya duduk di bangku SD Di desa saya, saya termasuk salah satu anak yang tidak sekolah TK Sehingga kemampuan saya dalam membaca dan menulis sangatlah lambat Saya baru bisa membaca dan menulis ketika saya duduk di kelas 3 Kemampuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya Hingga setiap tahunnya, saya selalu menyisikan uang saku saya untuk membeli buku-buku di acara pameran buku yang dilaksanakan setiap kenaikan kelas Ketika SMP, kemampuan literasi saya juga semakin meningkat Setiap kali istirahat, saya selalu menyempatkan diri untuk membaca buku Tak hanya itu, saya juga ditunjuk untuk menjadi anggota OSIS bagian mengisi majalah dinding di sekolah Ketika SMA pun, budaya literasi saya juga semakin meningkat Saya mulai menyukai berbagai jenis bacaan buku, apalagi novel Yang paling saya ingat, saya suka membaca novel karya Terilie Selain itu, saya juga suatu hari ditunjuk untuk mengikuti ajang bergensi Yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA Saya semakin bangga dan semakin yakin bahwasannya saya memiliki budaya literasi yang tinggi Ketika kuliah, saya mulai meningkatkan budaya literasi saya Saya suka publis jurnal ilmiah Dan saya juga seringkali mengisi acara kegiatan seminar sebagai pembicara Untuk memberikan motivasi bahwasannya pentingnya budaya literasi dalam kehidupan kita Dengan literasi, membawa saya mewujudkan keinginan dan cita-cita saya Sejak SMA, saya ingin sekali menjadi seorang jurnalis Hingga suatu hari ketika saya lulus kuliah Saya mulai mendaftarkan diri untuk menjadi seorang jurnalis Dan syukur Alhamdulillah saya diterima untuk menjadi seorang jurnalis Tepat pada 6 Maret 2022 hingga saat ini Pertanyaan ketiga Sebagai seorang calon guru Hal apa yang paling ingin Anda lakukan Untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda Sebagai seorang guru Saya ingin kontribusi dalam membudayakan literasi Yang pertama yaitu mengintegrasikan kegiatan literasi ke dalam mata pelajaran lain Yang kedua melakukan promosi tentang budaya literasi Yang dilakukan di kelas dan di sekolah Kemudian yang ketiga Pemanfaatan teknologi untuk budaya literasi Dan yang terakhir menjadi teladan literasi Terima kasih telah menonton!